Baru menikah satu bulan, seorang istri di Tubuali, Bangka Selatan, Bangka Belitung, tewas di tangan suaminya. Korban dibunuh saat tidur oleh pelaku, usai menghisap sabu. Aparat Polres Bangka Selatan bersama Polres Bangka menangkap Muhammad Rafli, pria yang membunuh istrinya saat bersembunyi di perkebunan sawit, camatan Riau Silib, Kabupaten Bangka. Polisi juga terpaksa menembak kaki Rafli karena berupaya kabur dan melawan saat akan ditangkap. Polisi juga menangkap rekan pelaku yang membantu pelariannya saat diburu polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku terlebih dulu menggunakan sabu sebelum membunuh istrinya. Yang mengejutkan, pelaku yang baru sebulan resmi menikahi korban juga mengaku baru saja menikah siri dengan wanita lain sebelum menghabisi istrinya. Pembunuhan ini bermula dari rasa kecewa dan marah pelaku yang mendapati adanya percakapan antara korban dengan pria lain di ponsel. Tidak mampu menahan rasa cemburu, pelaku menceki korban yang sedang tidur di kamar hingga meregang nyawa lalu kabur. Keluarga baru tahu korban sudah tidak bernyawa saat berkunjung dan mendapati korban yang terbujur kaku di tempat tidur. Pelaku yang menghilang langsung dilaporkan keluarga ke polisi. Namun dari keterangan pelaku bahwa dia diancap utuhnya minta dikerai dengan alasan karena dia pernah mencuri perhiasan korban setelah nikah di mana pelaku mengakui bahwa memang pelaku ini mencuri perhiasan, dijual, kemudian uapnya dibuat beli sabu, judi, dan minuman gerai. Akibat perbuatan kejinya, Muhammad Rafli dan rekannya kini mendekam di sel tahanan Polres Bangka Selatan. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara rekannya yang turut membantu pelarian terancam hukuman 9 bulan penjara. Sebelumnya, Ella Andini, warga Kelurahan Teladan Tobo Ali Bangka Selatan ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di Jalan Teratai. Kematian korban sontak membuat gempar warga sekitar lantaran wanita 24 tahun itu diketahui baru sebulan membina rumah tangga dengan suaminya yang tiba-tiba menghilang saat jasad korban ditemukan. Jenazah Lela Andini kemudian dibawa KRSUD ke Bupaten Bangka Selatan untuk divisum sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.